Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Pergantian tahun 2019 ke 2020 tinggal menghitung hari Pergantian tahun ini dikenal dengan tahun baru masehi Sudah banyak rencana yang disusun untuk menyambutnya Di zaman Rasulullah juga memperingati tahun baru Lalu seperti apakah perayaan tahun baru pada zaman Rasulullah Simak penjelasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Umat Islam memiliki kalender hijriyah untuk menentukan pelaksanaan ibadah Sementara itu, sebagian masyarakat juga menggunakan kalender masehi Untuk menentukan aktivitas pemerintahan resmi, termasuk di Indonesia Oleh karena itu, sebagian orang memperingati dua tahun baru Yaitu tahun baru hijriyah dan tahun baru masehi Di Indonesia, kedua-duanya adalah hari libur nasional Tahun baru masehi identik dengan menyelakan kembang api Hal ini sejalan dengan pengagungan api yang menjadi tradisi kaum majusi penyembah api Dalam catatan kota Yastrib, sebelum berganti nama menjadi Madinah Penduduk menyembah berhala, sama seperti di Mekah Penduduk Yastrib sangat mengagungkan berhala mana Mereka suka meniru budaya agama lain Seperti budaya Yahudi, Nasrani, dan Persia Sebelum Islam datang, penduduk Madinah memiliki dua hari raya Yang dimerayahkan dengan permainan, makan-makan, dan lainnya Hari raya itu mengadut budaya orang majusi di Persia Kedua hari raya itu dinamai Nairus dan Mihrajan Lalu apakah pada zaman Rasulullah SAW pernah dirayakan tahun baru? Setelah Rasulullah datang, hari raya itu diganti Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW Anas bin Malik RA menceritakan Saya mendatangi kalian, dan kalian memiliki dua hari raya Yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik Untuk kalian Idul Fitri dan Idul Aghar Hadis Riwet Ahmad Umat Islam juga mengenal tahun baru Hijriah Yang diperingati pada satu Muharroh Satu Muharroh ini ditandai dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah Tahun 622 Masehi Peristiwa ini pun menjadi penamaan kalender Islam Yaitu kalender Hijriah Kalender Hijriah ini pun dimulai dari peristiwa hijran Nabi Muhammad SAW Bulan Muharroh tak hanya istimewa karena diperingati sebagai tahun baru Hijriah Namun Rasulullah juga menganjurkan untuk memperbanyak ibadah Terutama ibadah puasa Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan Adalah puasa pada bulan Allah Syahrullah Muharroh Sedangkan sholat malam merupakan sholat yang paling utama sesudah sholat fardu Hadis Riwayat Muslim Pelaksanaan puasa itu dilaksanakan sebelum 10 Muharroh Atau pada tanggal 9 Muharroh Puasa itu dinamakan puasa tasuah Selain itu ada juga puasa asyura yang dilaksanakan pada 10 Muharroh Amalan lain adalah memperbanyak amal soleh Seperti bersikir, bersedekah, atau membaca Al-Quran Yang tak kalah penting adalah bertaubat Dan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lalu Perlakuan tahun baru Hijriah dan tahun baru Masehi berbeda Tahun baru Masehi adalah sebuah momentum yang dinanti-nanti oleh orang banyak Kedatangannya seolah harus dirayakan dengan meriah Banyak orang yang berpikir bahwa tahun baru adalah awal untuk memulai semuanya Hal ini harus dirayakan dengan suka cita dan meriah Perayaan tahun baru adalah perayaan besar bangsa Romawi Yang dilakukan setiap awal tahun Pesta ini ditunjukkan untuk Dewa Janus Yaitu Dewa yang bermuka dua Yang bisa melihat ke depan dan ke belaka Perayaan 1 Januari ini pertama kali dilakukan oleh Julius Caesar Pada tahun 45 sebelum Masehi Yaitu ketika ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi Yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi Mereka tahun baru adalah meniru tradisi lain Jika umat Kristiani menggunakan lonceng sebagai panggilan beribadah Yahudi menggunakan trompet dan orang majusi menggunakan api Ketika malam tahun baru semuanya berpadu Lonceng dan trompet berbunyi serta kembang api dinyalakan Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Dan sehasta demi sehasta Sampai jika mereka itu masuk ke lubang biawak Pastilah kalian akan mengikutinya Lalu kami bertanya Wahai Rasulullah apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani Beliau menjawab Lantas siapa lagi? Hadis riwayat muslim Jika dilihat perayaan tahun baru juga penuh dengan kemaksiatan Pesta-pesta yang dilaksanakan sampai larut malam Yang tentunya menghabiskan banyak uang Padahal Allah membencinya Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah membenci tiga hal kepada kalian Kabar burung, membuang-buang harta Dan banyak bertanya Hadis riwayat bukhari muslim Lebih baik kiranya digunakan untuk sedekah, amal jariah, menyentuni anak yatim, serta membantu saudara-saudara kita yang memang jauh lebih membutuhkan Peringatan tahun baru 1 Januari pada awalnya terkait dengan sebuah tradisi Namun di banyak tempat telah mengalami penyimpangan Laki-laki dan perempuan yang bercampur baur Minum minuman keras Narkoba Dan indikasi seks bebas pada malam tahun baru Padahal ajaran moral dan agama salmawi Pelarangnya adanya huru haram berlebihan Mabuk-mabukan Dan perzinaan Sebagai muslim Tentu sebaiknya menjauhinya Agar tak tergirumus dalam kemaksiatan Momentum perayaan tahun baru Masehi tak bisa dinegatifkan secara keseluruhan Berbicara tahun baru Masehi tentu tak lepas dari penanggalannya Ada banyak manfaat yang kita dapatkan dari penanggalan Masehi Berbagai macam momentum seperti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Sumpah Pemuda Dan hari-hari bersejarah lainnya sangat bergantung pada kalender Masehi Selain itu, siswa penanggalan Masehi juga dikaji di berbagai pesantren Dan madrasah sebagai bagian dari khasana keilmuan disiplin ilmu falak Atau astronomi Nah sahabat beriman Itulah perayaan tahun baru di Yastrib atau Madinah Sebelum Islam dan Rasulullah hadir Perayaan itu pun diganti dengan hari-raya Idul Fitri dan hari-raya Idul Adha Bahkan kita juga mengenal tahun baru Hijriyah Pada satu Muharram yang pada bulan itu lebih diancurkan untuk beribadah Sasa saja menolak perayaan tahun baru Masehi Penolakan tersebut didasarkan lebih kepada alasan perayaannya yang berlebihan Sesungguhnya Allah membenci sesuatu yang berlebihan Hal ini sesuai firmannya Katakanlah, hai ahli kitab Janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tak benar dalam agamamu Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya Sebelum kedatangan Muhammad dan mereka telah menyisatkan kebanyakan manusia Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 7 Namun tak bisa dipungkiri bahwa penanggalan Masehi memiliki manfaat bagi keseharian kita Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh